Intro Tim Resmo Satreskim Polres Brebes dan Unit Reskim Polsek Losari menangkap dua pria, Karmidi 52 tahun, ditangkap di rumahnya di Desa Rungkang Kecamata Losari Brebes dan Raskim 52 tahun, warga Indramayu, ditangkap di kontrakannya di Celeduk, Cerbon. Keduanya ditangkap karena pada bulan Juni lalu diketahui sebagai pelaku pencurian besi rel kereta api di jalur KA Celeduk Ketanggungan, km 259+, 01 Desa Rungkang Losari Brebes saat keduanya kepergok petugas patroli PT KI dan warga sebelum akhirnya keduanya kabur melarikan diri. Saat dibawa ke ruang Satreskim Polres Brebes salah satu pelaku, Karmidi, mengaku memiliki niat jahat mencuri karena terlilit hutang. Setiap satu potong besi yang dicuri memerlukan waktu sekitar 4 jam lamanya. tiba-tiba punya pikiran buruk ya Pak apa itu saya mau nyuri itu nyuri apa listring listring itu apa rel terus terus diambil berapa meter itu satu meter dua puluh satu meter dua puluh cara ngambilnya pakai dipotong pakai gergaji besit Bapak tahu bahaya enggak kalau ngambilnya gitu banyak tahu Kanditreskim Polsek Losari itu tasudih mengungkapkan awal ditangkapnya tersangka setelah polisi mendapatkan laporan salah satu pelaku yang buron tengah pulang ke rumahnya sehingga memudahkan petugas untuk menangkap tersangka sementara kerugian PT KI Daoftiga Cerbon pun akibat perbuatan kedua tersangka mengalami kerugian hingga lebih dari 30 juta rupiah pencuran rel kereta api di wilayahnya kemudian dari hasil upaya penyelidikan kami kurang lebih dua bulan gitu pada hari kemarin tanggal 6 September 2022 kami berhasil ungkap kasus yang mana yang bersangkutan hasil penyelidikan sempat melarikan diri namun hari kemarin bisa kita amanin di dua lokasi tepatnya di Desa Rungkang Kecamatan Nulasari dan Desa Ciledug Kota Cerbon kalau motifnya motifnya untuk sementara ini yang bersangkutan memang berlatar belakang ekonomi untuk usai menjalani pemeriksaan di ruang Satreskim keduanya kemudian menggunakan mobil digiring ke rumah tahanan Mapores Perbes keduanya dijerat pasal 363 dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara Rihandoko RGTV Perbes